Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan tv1konek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Rabbi surah li sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisan yakuhu qawli amab Jamaah Assalamualaikum Nusantara yang ada di rumah para pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara tentang kebahagiaan hidup di dunia semua orang itu pasti menginginkan kebahagiaan tidak ada yang ingin sengsara ataupun susah Ada orang yang beraneka ragam ketika hidup di dunia maupun di akhirat Ada yang sa'idun fid dunia sa'idun fil akhira Ada yang dia bahagia hidup di dunia tapi dia susah ketika sampai di akhirat Ada tipe yang kedua Sakiun fid dunia sa'idun fil akhira Dia susah selama di dunia tapi dia gembira bahagia ketika berada di akhirat Ada golongan yang ketiga Sakiun fid dunia sa'idun fil akhira Dia menjadi orang yang susah sengsara ketika di dunia tapi juga dia menjadi orang yang susah dan sengsara ketika di akhirat Tapi ada golongan yang keempat dan mudah-mudahan kita termasuk golongan ini Ialah orang yang sa'idun fid dunia sa'idun fil akhira Orang yang bahagia senang gembira ketika berada di dunia Tapi dia juga gembira dan senang ketika berada di akhirat Tidak lain orang-orang ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Orang-orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya Orang-orang yang bisa menjauhi bisikan syaiton Dan orang-orang yang tidak larut dalam maksiat Inilah orang-orang yang bisa mendapatkan sa'idun fid dunia Sa'idun fil akhira Kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat Berbicara tentang kebahagiaan sekali lagi Terkadang kita ingin kebahagiaan itu timbul di rumah kita sendiri Maka ada ungkapan yang mengatakan rumahku syurgaku Baiti jenati Bagaimana rumah bisa menjadi syurga bagi para keluarganya Bagi orang tuanya, bagi anak-anaknya Bagi suami, istri, keluarga besar yang tinggal di dalamnya Rumah itu menjadi diibaratkan taman-taman syurga Bukan seperti neraka Ternyata kebahagiaan di rumah itu Harus berasal dari penghuninya terlebih dahulu Ada ungkapan yang sangat menarik It is easy to build a house but not home Sangat mudah membangun rumah dalam artian fisik Ada gentengnya, ada jendelanya, ada kusennya, pintunya Ada atapnya ya Dan lain sebagainya Itu mudah sekali Yang penting ada duit dibangun Panggil arsitek Bangun sebagus mungkin Berapa tingkat, berapa lantai Modelnya kayak gimana, warnanya apa Silahkan It is easy, itu sangat mudah But not home Tetapi bukan rumah dalam artian rumah tangga yang sesungguhnya Kehidupan, kesenangan yang sesungguhnya Banyak orang yang punya rumah mewah Rumah besar Tapi dia merasa tersisa dalam rumah tersebut Rumahnya lebar Tapi hatinya sempit ketika berada di rumah itu Ada yang rumahnya besar Anak-anaknya tercukupi Makannya, kamarnya satu-satu Kemewahan didapat Tapi apa yang terjadi Ketenangan batin tidak didapati Pertengkaran yang ada di dalam rumah itu Saling adu argumen Tidak saling berkasih sayang Saling mendebat Saling bermaksiat antara satu dengan yang lainnya Dan tidak ada keharmonisan Apalagi kesakinahan sama sekali di dalam rumah itu Memang kebahagiaan dalam suatu rumah Membuat rumah nyaman bagaikan syurga Harus berasal dari ketaatan para penghuninya Bukan hanya anak-anak yang soli dan soliha Tapi juga bagaimana orang tua yang soli dan soliha Bisa mengajarkan kebaikan terhadap anak-anaknya Pemirsa Assalamualaikum Lusantara Yang dimuliakan oleh Allah SWT Banyak orang yang berpikir seperti ini Bahagia itu adalah ketika punya rumah bertingkat-tingkat Mobil mewah mengkilat Emasnya banyak Sampai diikat-ikat Istrinya pun cantik memikat Tapi ternyata bukan itu definisi kebahagiaan yang sebenarnya Bahagia itu adalah bagaimana satu keluarga Bisa saling mengingatkan untuk kebaikan Saling mengingatkan untuk kebaikan Dan saling mengingatkan untuk kesabaran Suami punya masalah Istri bisa mengingatkan Mas ya sabar ya ini ujian dari Allah Istri dikasih nafkah sedikit sama suami Karena pendapatan suami mungkin yang tidak banyak Suaminya bisa mengajarkan syukur terhadap istrinya Bu, istriku Kita bersyukur kepada Allah Allah masih kasih kita Kelebihan untuk bisa makan Lihat di luar sana yang tidak bisa makan Begitupun seorang ibu Ketika dia sudah mampu bersyukur Atas nikmat yang suaminya berikan Dia pun mampu mengaplikasikannya Dengan rasa bersyukur tersebut Dalam kehidupan rumah tangga Dan bisa mengajarkan anak-anak Anak-anak yang bersyukur Itu lahir dari ibu-ibu yang rajin bersyukur Tapi anak-anak yang hedon Itu juga tidak terlepas Dari ibu-ibu yang hedon Ada satu pesan dari Sheikh Maimun Zuber Al-Makfurullah ya Al-Marhum Sheikh Maimun Zuber Belum lama saya Sebelum Covid ketika umroh Sempat menziarahi makam beliau Masya Allah Ada pesan beliau yang sangat Menohok sekali Beliau mengatakan Kalau rumah itu dipakai ngaji Dipakai ibadah Insya Allah keturunannya juga senang ibadah Keturunannya senang aja Orang tuanya sering nyontohin kebaikan Anak-anaknya juga insya Allah Sering amalin kebaikan Itu rumah pasti nyaman Insya Allah Maka ibu dan ayah Ini adalah suri tauladan Pertama buat anak-anaknya Ibunya orang yang suka bersyukur Anaknya juga jadi orang yang suka bersyukur Ibunya sering foya-foya Maka tidak lain Anaknya juga demen foya-foya Ibunya tukang nyinyir Maka jangan salah Anaknya bisa jadi tukang nyinyir juga Ya Dikit-dikit nyinyirin orang Dikit-dikit nyinyirin ayahnya Dikit-dikit nyinyirin tetangganya Itu karena diajarin oleh ibunya Na'uzubillah min zalim Jadi mari sama-sama kita jaga Kenyamanan rumah kita Dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah Dari cara kita untuk menjaga nilai-nilai ibadah Di dalam rumah kita Dan bagaimana Al-Quran itu selalu kita dengungkan di setiap sudut rumah kita Rumah yang tenang adalah rumah yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya Tapi rumah yang seperti neraka Ibarat seperti kuburan Adalah rumah yang di dalamnya sepi dari ayat-ayat Al-Quran Diisi oleh maksiat Diisi oleh lagu-lagu yang tidak berfaedah Diisi oleh hal-hal yang membuat Allah murka Disitulah bentuk ketidaknyamanan rumah akan timbul Terutama bagi penghuninya Dalam kitab Naso'iul Ibad Ada tiga perkara yang bisa menimbulkan kebahagiaan terutama dalam rumah kita Dan ini bisa kita tanamkan bukan hanya dalam diri kita Suami dengan istri Tapi juga bagaimana terhadap anak-anak kita Pertama adalah Hati yang selalu mengetahui Yang selalu merasa Yang selalu faham bahwa Allah itu berada di sekeliling kita Jadi keluarga yang nyaman Rumah yang adem Tentram ibarat syurga Adalah rumah yang di dalamnya tidak pernah dipakai maksiat Karena orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang hatinya Alimun Mereka selalu sadar bahwa CCTV Allah 24 jam mengawasi kita Baik ayahnya, ibunya, anak-anaknya, atau keluarganya yang ada di dalamnya Mereka tahu bahwa yang harus ditakuti terutama itu adalah Allah Tidak ada yang melihat maksiat kita Tapi Allah selalu melihat maksiat kita Berapa banyak anak-anak kita di zaman milenial ini Karena media sosial mereka banyak bermaksiat Terutama maksiat karena mata Anak sekarang sudah main handphone Bahkan sudah pakai sandi handphonenya Orang tua di zaman milenial ini tidak boleh kalah Kalau anaknya pinter mainin gadget Orang tuanya harus lebih pinter Anaknya pinter menggunakan aplikasi Orang tuanya juga harus belajar pintar menggunakan aplikasi Banyak orang tua yang akhirnya dibodoh-bodohkan oleh anaknya Anaknya dikasih handphone Dikira sekolah online Belajar online Kursus online Dia kunci pintunya di dalam kamarnya Ternyata apa yang terjadi bukan belajar yang dia lakukan Malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Satu Yang pertama ini harus kita tanamkan Bagaimana diri kita dan anak-anak kita harus memahami Bahwa hati kita ini Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kapanpun, dimanapun Dan dalam situasi apapun Itu yang pertama Dan yang kedua dalam kitab Naso'iul Ibad Kalau kita ingin bahagia satu keluarga Yang harus kita lakukan adalah Wa badanun sabirun Jiwa yang sabar Jasmani yang sabar terhadap maksiat Terhadap mohon maaf Segala kekurangan apapun itu Segala ujian apapun yang Allah berikan Kita sabar diri kita Yang tadi contoh-contoh yang saya berikan Ketika kita punya pasangan Dan pasangan kita itu tidak 100% Sesuai dengan kemauan kita bersabarlah Tidak ada orang yang sempurna Ya Ketika anak-anak kita tidak sesuai dengan harapan kita bersabarlah Tidak ada orang yang sempurna Pasti semua diuji Dari anaknya, dari hartanya, dari suaminya Dari kehidupan, perekonomiannya Semua diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika orang tua mampu mengajarkan sifat sabar terhadap anak-anaknya Nah sabar ya nak Makannya ini saja ya nak Coba lihat yang di luar sana Boro-boro mau makan Boro-boro berkata hari ini makan apa ya Tapi mereka selalu memikirkan ya Allah Apa yang bisa saya makan Bukan hari ini makan apa ya Kita kebanyakan selalu mengatakan Aduh hari ini makan apa ya Enaknya makan apa ya Itu karena riski kita berlebih Tapi orang-orang yang tidak punya riski Tidak punya beras spesial pun di dalam rumahnya Mereka akan mengatakan Ya Allah hari ini aku bisa makan apa ya Adakah yang bisa aku makan Ada salah satu kisah yang sangat menarik sekali Ini kisahnya terjadi di zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz Salah satu Umaro pemimpin pada masa dinasti Umawiyah ketika itu Beliau salah satu pemimpin yang adil Pemimpin yang sangat tawadu Dan pemimpin yang berhasil memimpin rakyat dikala itu Dan Umar bin Abdul Aziz sifatnya juga tidak jauh dengan kakek moyangnya Yaitu Umar bin Khotob Salah satu kelebihan Umar bin Abdul Aziz adalah Beliau orang yang tidak pernah mau menggunakan harta kekayaan milik negara Dan beliau adalah orang yang sering melihat Kesengsaraan atau keburukan yang terjadi di tengah masyarakatnya Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah satu pemimpin yang hubi Dan seringnya adalah setiap malam menyamar bersama para prajuritnya menjadi orang biasa Setiap malam beliau berpakaian seperti orang biasa Tidak seperti Sultan, Raja, Pemimpin atau Umarul ketika itu Apa yang beliau lakukan dengan berjalan di malam hari dan menyamar menjadi orang biasa Karena beliau ingin langsung melihat masyarakat yang dipimpinnya Apakah masih ada yang kelaparan? Apakah masih ada yang kesusahan? Apakah masih ada yang hari ini tidak bisa bernafas karena tidak ada riski sama sekali? Apakah masih ada yang hari ini tidak bisa beribadah karena Allah? Dia jalan Ketika di suatu tempat dia mendengar suara anak kecil menangis Dia berkata kepada ibunya lapar ingin makan Kata ibunya sabar ya nak Ibu lagi masak dulu Umar bin Abdul Aziz dengan prajuritnya mengintip ke dalam rumah itu Anaknya sudah sangat-sangat pucat kelaparan Tapi ibunya tidak kunjung membawakan makannya Kata ibunya bilang nak tidur saja dulu Nanti kalau masakannya sudah matang ibu bangunin ya Tapi aku lapar ibu Pengen makan sekarang nanti nak tidur dulu Ibunya hanya berbohong Dengan masakan yang dimasaknya Padahal tidak ada sama sekali apapun yang dimasak Ketika dia membuka pancinya Ternyata dilihat dalam panci itu adalah batu yang direbusnya Tapi anaknya mengira itu adalah gandum Umar bin Abdul Aziz yang melihat kejadian itu menangis Terpukul hatinya Dia katakan kepada para prajuritnya Bawakan gandum dari baitul mal kepada keluarga ini Itulah salah satu keutamaan seorang pemimpin Bagaimana dia harus mengetahui agar rakyatnya tidak ada yang kelaparan Disinilah letak bersyukur kita Ternyata masih banyak orang yang lebih susah di bawah kita Ternyata banyak orang yang lebih membutuhkan di bawah kita Dan ternyata banyak orang yang kesabarannya lebih besar dibanding sabarnya diri kita Itu dalam surah Al-Asr Saling mengingatkan keluarga dalam kebaikan dan juga kesabaran Bagaimana sabar dalam riski yang sedikit Sabar dengan musibah yang dijalani Sabar dengan segala sesuatu hal yang tidak pernah disangka-sangka Dan sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah SWT Yang ketiga kebahagiaan bisa didapati itu dengan Menerima apa adanya yang ada di tangan ini Yang Allah beri kepada kita Orang-orang yang tidak bersyukur kepada sama manusia Mereka juga tidak bersyukur kepada Allah Istri, mari kita bersyukur kepada suami Seburuk apapun suami kita Sampai sekarang masih bisa kita hidup Bernafas, kita makan, dinafkahi Kadang-kadang satu keburukan itu menghapus seribu kebaikan Berapapun yang suami kita berikan para ibu di rumah Ini juga pelajaran buat saya khususnya Dikasih uang belanja sama suami satu hari Cuma 50 ribu, Alhamdulillah Ada yang dikasih mungkin cuma 20 ribu, Alhamdulillah Ada mungkin yang lebih besar dikasih satu hari Dikasih suaminya uang nafkah belanja satu juta Alhamdulillah Jangan lagi kita kufur terhadap ni'mat Allah Tapi kita syukuri dengan cara ni'mat tersebut dipakai untuk ibadah Suami memberikan nafkah yang banyak Allah memberikan nafkah yang banyak Riski yang banyak terhadap keluarga kita Dipakai untuk sedekah, berbagi Disekolahkan anak-anak kita di tempat yang baik Jadikan mereka para penghafal Quran Jadikan mereka orang yang berakhlak Tidak disiasiakan untuk hal-hal duniawi Tapi kita gunakan harta tersebut Dan ajarkan anak-anak kita Untuk menggunakan harta Riski yang Allah beri Semata-mata untuk dipakai ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah Assalamualaikum Nusantara Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sangat menarik sekali Mengenai kebahagiaan yang ada di rumah Saya teringat dengan salah satu hadis Dimana sohabat Nabi bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apa ciri bahagia orang yang hidup di dunia Wahai Rasulullah Saya pengen tahu, saya pengen ngamalin Saya pengen jadi orang yang bahagia Kola Rasulullah SAW Rasul mengatakan Orang yang bahagia itu adalah Ciri yang pertama Sehatul badan Orang yang sehat badannya Tidak ada nikmat yang melebihi nikmat apapun Kecuali sehat badan Terkadang kesehatan ini adalah nikmat Yang seringkali kita sepelekan Dan kita tidak anggap sama sekali Kita masih membuka mata kita di pagi hari Itu nikmat sehat dari Allah Berapa banyak orang yang dalam tidurnya wafat Karena serangan jantung Asma dan lain sebagainya Tidak bisa melihat matahari di esok harinya Allah masih berikan kita nafas Nikmat sehat Masih kita bisa buang angin Itu nikmat sehat Ibu-ibu di rumah Kalau suaminya sering buang angin Jangan marah Berarti tandai suaminya masih sehat Berapa banyak orang tidak bisa buang angin Buang air kecil Buang air besar Itu harus operasi Ada kerusakan dalam pencernaan Jadi kalau pasangan kita Mau sebau apapun Sebesar apapun suaranya Itu kita syukuri Alhamdulillah Pak Ya Allah Masih sehat Jangan kalau suami kita buang angin Ya Allah Bau bener sih Sana 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 Nah tidak seperti itu Tapi kita bersyukur Kalau pasangan kita masih Allah beri sehat Begitupun diri kita Kita masih bisa buang air kecil Itu nikmat dari Allah Nikmat sehat Berapa banyak orang Kena penyakit gula Kena penyakit kencing batu Dan lain sebagainya Tidak bisa lagi buang air kecil Bahkan buang air kecilnya sakit Ada orang yang tidak bisa buang air besar Akhirnya dioperasi Nah ini salah satu nikmat sehat Yang sering kali kita tidak anggap Kita sepelekan dan kita lupakan Padahal nikmat tersebut Adalah nikmat yang paling diimpikan Oleh orang-orang yang sakit Kalau ada orang yang sedang sakit parah Ketika ditanya Kamu mau apa? Apa yang dia jawab? Tidak ada apapun yang aku mau di dunia ini Kecuali nikmat sehat Bisa aku beraktifitas seperti sedia kalah Itu yang pertama Jadi nikmat sehat adalah nikmat kebahagiaan dari Allah SWT di dunia Yang kedua apa? Kata Rasulullah Alamatus sa'adha fid dunia Yang kedua itu adalah Allah luaskan rizkinya Banyak rizkinya Bukan hanya banyak tapi juga berkah Apa itu berkah? Ziyadatul khair Bertambahnya kebaikan Jalbul khair Menariknya segala suatu kebaikan dalam diri kita itulah berkah Ada orang mungkin yang punya rizki hanya sedikit Tapi karena rizkinya dipakai untuk ibadah rasanya berkah Tidak pernah kekurangan Ada orang yang tidak punya gaji Tidak pernah dia bergaji seperti orang-orang pada biasanya Perbulan dia bingung makan apa hari ini Tapi ternyata Allah berikan rizki min hay sulayah Tasib bukan dari gaji perbulan Tapi dari manapun itu Tetap dia bisa merasakan keberkahan dan manfaat Ada empat penarik rizki yang bisa kita lakukan Pertama adalah solat tahajud Tahajud itu kalau kata orang sini bilang Tau-tau hajat terwujud Tau-tau haji terwujud Itu karena orang yang rajin tahajud Jadi jangan pernah menyempelekan solat tahajud Jadi bangunlah engkau ketika berada di sepertiga malam Ini adalah momen penting Dimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Dan disitulah karunia Allah banyak bercucuran kepada kita Itu yang pertama Yang kedua adalah dengan solat duha Kalau kata orang Sunda bilang Pang, pelit, nah dua rokaat Dua rokaat saja Solat duha ini Itu bisa menjadi jalbur rizki Penarik rizki kita Maka tidak aneh ketika ada orang Mendawamkan solat duha di kesehariannya Sesibuk apapun dia Tapi hidupnya terasa berkah Karena dia orang yang rajin mengerjakan ibadah sunnah Termasuk duha Yang ketiga salah satu penarik rizki itu adalah Istan zilurizko bisodakoh Tarik olehmu rizki Dengan memperbanyak sedekah Sedekah selain bisa memperbanyak rizki Dia juga bisa menghalangi kita Dari segala musibah dan keburukan Berapa banyak orang yang harusnya berada dalam jurang kematian Berada dalam keburukan Tapi karena dia mengawali dirinya dengan sedekah Allah hijabkan dirinya Dari musibah dan keburukan yang akan menimpan Jadi itulah dua kebahagiaan yang bisa kita lakukan Dan jika ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia Akan tetapi sahabat Rasul bertanya lagi kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kami ini bahagia bukan hanya pengen di dunia Wahai Rasul Tapi kami juga pengen jadi orang yang bahagia ketika di akhirat Apa ciri orang yang bahagia ketika hidup di akhirat Nanti wahai Rasulullah Kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berkata Rasulullah yang pertama orang bahagia hidup di akhirat Berkelak adalah ridho Allah Orang yang dapat ridho nya Allah Oleh karenanya mari sama-sama kita dawamkan doa ini Selepas sholat kita Allahumma inna nas'aluka ridho ka wal jannah Wa na'udhu bika min sakhotika wa nar Ya Rab kami memohon kepadamu ridho mu Wa na'udhu bika min sakhotika wa nar Dan kami memohon perlindungan dari panasnya api neraka Jadi kebahagiaan pertama adalah orang yang mendapat ridho Allah Karena masuk syurganya Allah Itu bukan karena kita banyak amal Tapi karena Allah sayang dan ridho terhadap kita Dan kebahagiaan yang kedua adalah ridho Allah Setelah ridho Allah adalah jannatullah Syurganya Allah Insya Allah orang yang bahagia hidup di akhirat Adalah orang yang pandai menggapai keduanya Ridho dan syurga Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.